Halo, selamat datang kembali ke channel youtube saya Di video kali ini kita akan membahas satu hal yang unik yang berasal dari Jepang Nah, kalau kalian suka kartun-kartun dari Jepang seperti Chibi Maruko-chan, Conan, Kryon Shin-chan, dan sebagainya Nah, ketika menonton film tersebut, pasti kalian akan melihat semua anak sekolah menggunakan tas ransel yang sama Tas ransel ini disebut dengan Rando Seru Tapi apakah kalian tahu, Rando Seru bukan tas sembarangan loh guys Nah, ada beberapa hal unik dan menarik yang kita bahas dalam video ini mengenai tas Rando Seru Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe Tentu saja bagikan juga ke teman kalian, supaya teman kalian juga tahu tentang fakta unik ini Jangan lupa like, main, dan subscribe Untuk fakta yang pertama, tas Rando Seru sendiri dibanderol dengan harga yang cukup mahal Yakni antara 2 juta sampai belasan juta Nah, kenapa ini bisa semahal ini? Yang pertama, karena tas tersebut dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan Yang kedua, tas tersebut didesain khusus untuk pertumbuhan tulang anak Yang ketiga, tas ini dibuat dari kulit asli Bahkan tas ini diklaim mampu digunakan selama 6 tahun Yakni sepanjang anak sekolah dasar Jadi, para orang tua cukup satu kali saja membeli Rando Seru Dan ternyata, pemerintah Jepang sendiri mewajibkan loh guys Untuk pemakaian Rando Seru ini ketika anak-anak pergi sekolah dasar Karena peraturan tersebut, permintaan Rando Seru ini akhirnya meningkat Para penciptanya membuat varian terbaru dari Rando Seru Baik dari warna maupun motif Bahkan beberapa brand internasional pun juga ikut mengadaptasi tas Rando Seru ini Kalau dilihat dari fisiknya sih kelihatannya berat ya guys Kalau menurutku sih memang agak cukup berat Karena beratnya sekitar 1-1,5 kg untuk tas yang sedang kosong Fakta yang kedua adalah tas ini dikenalkan oleh para tentara Belanda guys Jadi, kata Rando Seru sendiri sebenarnya adalah bahasa Belanda yang berarti Ransel Yakni pada akhir jaman Edo pada tahun sekitar 1853-1869 Dimana tas ini kemudian dikembangkan oleh pemerintah Jepang Yang kemudian digunakan untuk tas sekolah sampai sekarang Fakta yang ketiga, tas ini dibuat oleh para profesional yang sudah mempelajari tentang struktur pertumbuhan tulang belakang Dimana sudah kita ketahui bahwa masa pertumbuhan yang paling tepat untuk membentuk postur anak adalah ketika SD Nah, Rando Seru ini sendiri diklaim tidak akan merusak struktur tulang belakang anak guys Bahkan dengan bentuknya yang lurus tegak akan membuat terbiasa tubuh anak berdiri dengan tegak Untuk fakta keempat adalah ada beberapa fitur keamanan yang ada di Rando Seru Yang pertama GPS Seperti yang kita tahu memang sejak SD anak-anak di Jepang dibiasakan untuk hidup mandiri seperti berangkat sekolah sendiri Nah, tentunya dengan dibekali tas Rando Seru ini diharapkan perjalanan mereka menjadi aman ketika berangkat maupun pulang Selain dilengkapi dengan GPS, Rando Seru sendiri dilengkapi dengan tombol pengaman Dimana tombol ini akan langsung terhubung ke kantor kepolisian jika ada hal yang terdesak Kemudian Rando Seru juga didesain bisa memantulkan cahaya ketika malam hari Serta bentuknya yang kotak tersebut akan menjaga kepala anak dari benturan Biasanya sekolah di Jepang itu kan terdiri atas beberapa lantai gitu ya kan Nah, takutnya kalau anak lagi jalan atau berlari jatuh Nah, ketika jatuhnya ke belakang maka kepala anak masih bisa ditahan oleh tasnya tersebut Nah, fungsi yang tidak kalah unik yakni tas ini bisa digunakan sebagai pelampung guys Yang memang sudah kita tahu bahwa Jepang memang salah satu negara yang rawan mengalami tsunami Oke guys, sampai disini aja Semoga video kali ini membantu dan menambah pengetahuan kalian semua Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe Tidak lupa nyalakan loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya Terima kasih yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di videoku selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton